Hi family, welcome back to my channel Hari ini aku mau ngobrol mungkin kayak chat-chat room aja hari ini Karena aku mau ngobrol tentang soal rambut aku Kenapa rambut aku keliatan super berlentakan Super gak sama kayak gini Karena hari ini aku mau ngomong tentang rambut aku dan pengalaman aku tentang keratin Keep on So seperti yang kalian liat rambut aku itu aslinya adalah seperti ini Seperti rambut aku yang diatasnya ini Dan dia bergelombang kayak gini aslinya Sebenernya aku suka rambut asli aku Cuma tahun lalu itu aku udah terlanjur keratinin rambut aku Jadi ini seperti yang kalian liat diatasnya itu bener-bener bergelombang banget Karena ini udah nyumbuh sampai sini By the way ini baru tahun lalu keratin Dan yang sisa keratinnya cuma di bawah sini aja Karena rambut aku udah nyumbuh Jadi aku gak bisa biar rambut aku kayak gini Makanya melalui itu aku beli catokan Tapi kalau misalnya aku boleh cerita Aku gak cerita pengalaman aku tentang keratin Tapi kita semua nyetok ya Aku itu gak pintar orangnya kayak nyetok-nyetok gitu Jadi makhluk aja ini kalau Aku gak pakai kaya depit-depit gitu karena rempon banget Belinya rempon dan kemah kayaknya gak Gak lah, gak usah lah Karena ini udah cukup Kayak ikatan kaya gini aja udah cukup buat aku Lebih ini cukup Jadi aku mau pakai ikatan kaya gini aja deh Maaf ya kalau ada berantakan kesan temboknya Ini mungkin kalau disini kalian bisa melihat banget ya Disini tuh kayak berbelombang banget gitu tuh Kayak kaya bentok mantal Di bawah tuh kayak langsung lulus gitu Tarang-tarang banget ya So kalau misalnya kalian belum nonton video yang mencetok adik aku Linknya ada di bawah ya Dia itu aku catok pakai catokan ini juga Itu catokan kualitas pada M6 Aku juga boleh sih pakai catokan uap itu Dan pantal terus pakai catokan uap itu Tapi kenapa? Aku gak jelasin kenapa aku akhirnya beli catokan uap yang Kalo gak mahal bisa dibilang agak mahal lah ya Daripada catokan yang biasa aku beli Catokan yang biasa aku beli tuh kayak cuman sekitar Seratus-duatus ribuan itu udah mahal menurut aku Jadi kenapa aku beli catokan Harga satu jutaan kayak gini Itu karena pengalaman aku Pakai keratin Jadi aku keratin itu tepat kita lalu Sebelum Soalnya kalo berisik Karena itu soal catokannya Dia lagi buat air Eh Dia lagi ngubah air dari uap Jadi dia bakal keluar soalnya Terus Jadi Satu hari lalu itu Karena aku married Dan aku mungkin dengar keadaan rambut yang jelek Ceritanya Dan sebelum itu aku juga cuman keratin gitu Cuman keratin kayak Aku gak tau gak gitu Dibilangnya keratin Cuman aku tahannya itu cuman sampai 3 bulan doang Dan gak tahan lama Jadi pada saat itu keratin Sebelumnya udah hilang banget Dan rambut aku udah susah lagi diaturnya Dan berkelombang majis gitu Aku nyoba nyari keratin lagi dong Akhirnya aku dapet di satu salon ini Kalau dia emang gak begitu terkenal Maksudnya gak punya nama gitu Cuman kalo misalnya di instagram Aku sering banget Stalkingin dan Dan dia kayak punya Banyak pelanggan yang udah kayak keratin Di sana Berkali-kali Oke lah aku mikir ya Dan hasilnya juga kayak Belomus gitu loh Akhirnya aku keratin lah Itu satu tahun yang lalu Setelah aku keratin Aku gak tau ini memang Produknya dia yang Keras banget Atau memang rambut aku yang Kurang nutrisinya Jujur setelah keratin itu Aku gak pake peralatan keratin Aku gak pake Oil Aku gak pake vitamin Aku cuman pake Yang biasa aku pake doang Itu kayak Cuman Sampol Hand mask Terus kayak Conditioner biasalah Pokoknya presentasi itu Dan sampe satu minggu setelah Aku keratin itu Aku ngeliat Rambut aku itu rontok Pertamanya itu rontoknya Kayak cuman Berapa biji-berapa biji gitu Which is I'm fine Kayak gitu kan Setelah keratin Which is Itu udah mau Aku nikah Kayak tanggal 20 Terus aku keratin Kayak tanggal 10 Enggak Awal Awal Januari gitu Jadi akhir bulannya Aku Merit Merit itu Entah Karena keratinnya Atau karena aku Pusingnya Maksudnya Kanan Kanan banget gitu ya Masih Aku ngerasa sih Itu gak yang Stress Stress Gimana banget Dan aku juga gak Jangan dia gimana banget Dan Itu rambut aku Kayak Buset Rontok Lontok Lontok 3 bulan dan seterusnya itu masih rontoknya parah banget sampai aku pakein hair tonic terus ganti sampo aku waktu itu langsung ganti sampo itu dan lumayan berkurang rontok-rontoknya terus aku fotonamut lah di salonnya Rudi Hadi Suami itu terus pada saat disana yang medan menurut aku itu bilang ini rontoknya patah-patah banget ya kak aku bilang ah iya keliatan banget ya iya benar keliatan banget iya aku rontoknya parah banget aku bilang itu bukan kaya nangga nangga lontok aku karaktin abis itu aku rontoknya parah banget terus dibilangin sama mas-masnya dia bilang oh ini bukan rontok kak ini kayaknya sih itu patah-patah karena rambutnya bukan rambut baru yang di atas-atas ini dia bilang gitu dong rambut aku yang di atas-atas ini bukan rambut baru kayak bukan baby hair gitu tapi kaya lebih ke rambut rambut tua tapi kaya patah-patah gitu jadi patahnya itu ada di sini ada di sini ada di sini ada di ada yang gak jelas gitu terus oh itu kenapa ya mungkin kakaknya dia itu karena obat yang kakak pake terlalu keras atau kakak gak sering rawat rambut which is aku gak tau yang mana ya atau atau kakak sering pake catokan which love itu aku gak pernah pake catokan sama sekali kakak gak pernah aku udah aku pikir kakaknya latin dong kakaknya pake catokan lagi kan dan kakak gak punya catokan gitu jadi pada saat itu kakak aku gak investin kaya catokan kakak gitu jadi jadi satu dicorek dong catokan dicorek dong terus kakak bilang oh aku baru aja loh ganti padahal apa Rudy hadiswano dan jadi itu aku pake itu aku pake sampo dan kondisionalnya dan hembasnya yang dulu aku emang udah cocok cuman aku sempet ganti gitu karena aku pake catokan itu kan kayak akal lebih bagus loh aku pake sampo yang ada keratin-keratinnya gitu loh karena aku pake sampo yang ada embal-embal keratinnya kalo di hadiswano aku pake itu kaya sampo ginseng gitu jadi kakak gak ada keratin-keratinnya gitu aku bilang aku kaya gitu oh gitu waktu itu gimana keratinnya ditanya sama dia aku bilang oh di di suatu salon itu aku bilang gitu loh abis itu ditanya aku pake obat apa iya aku tau ini keratin aja pak abis itu dia bilang mungkin karena itu iya rambutnya itu udah gak terlalu kuat lagi ujungnya sebelumnya udah pernah dikeratin juga dan obatnya keratinnya itu gak cocok atau terlalu keras jadi aku panah lagi untuk keratin karena waktu itu rambut aku itu sebenernya tebel banget gitu tebel banget banget terus kaya ngembal ke parah gitu makanya aku kaya seri frustrasi sebenernya sama rambutnya karena dia tebel parah dan ngembang parah temen setiap aku kesalahan pasti bilang oh bagus banget rambutnya kak tebel banget sebenernya aku kaya seneng-seneng sedih itu sekarang seneng karena rambutnya udah agak lebih tipis tapi kaya sedih karena rambutnya buku tuh kaya tebel banget kalo misal sekarang punya kaya gitu dan aku buat kaya rada semi apa sih ikel-ikel di bawahnya itu bakal bagus banget karena sekarang ini udah kaya cuma setengah doang rambutnya nah hair oilnya itu bagus banget bagus banget jadi kaya buat rambut aku kaya berkilau dan gampang diatur dan pokoknya bagus banget lah tapi ketika aku pake hair mask atau conditioner-nya itu rambut aku patah-patah lagi dan kaya rontok lagi gitu dong akhirnya aku bilang ya ampun kayaknya emang gak cocok sama keratin atau aku emang gak cocok sama produknya mereka atau kaya produknya mereka terlalu keras buat aku aku kaya gak mau lagi lah udah jadi aku pikir ya udahlah kayaknya emang gak bisa gitu pake keratinnya mereka dan kaya aku gak mau ngembangin keratin-keratin yang lain gitu ya gila aku mau beli ini catokan ini instead kenapa? karena aku udah nyari-nyari beberapa jenis macem atau kaya ragam catokan lah aku udah belajarin dikit lah gitu kan jadi pikir make sense aja kalo misalnya catokan dan dia ngisi rambut kita bukan cuman pake panes tapi pake uap jadi rambut kita juga lembab dan gak kering itu yang buat dia bercahaya dan kaya gak gak lebih gak rusak daripada catokan yang biasa kaya buat aku tuh kaya make sense aja gitu jadi akhirnya aku ambillah catokan ini gitu bisa liat sih sendiri gimana rambut aku sebelum dan setelah catok mati jadi aku pikir wapun ini belinya mahal kan karena investasi sekali goreng ya gak apa-apa ya aku gak perlu kaya kian bulan melalui uang berapa-berapa cuman buat dapet rambutnya aku pikir aku juga gak mau kayak gini terus karena buat aku pikir aku juga tentas loyang di globalannya atau atau di styling atau kayak gimana kok atau masak loyang lulus kayak gini ya gue ya lulusin aja kan ih karena aku masih alay gini gak kawak ngomong aku kadang-kadang lubang-lubang itu jadi aku pikir ya udahlah mungkin paling bagus dicatokkan seperti yang kalian lihat jadi ini jadinya dan aku gak tau kalian bisa ngeliat atau enggak ya dari sana tapi kayaknya bisa keliatan sih tadi itu rambut aku masih agak kering karena aku emang habis kerana semuanya dan aku gak pake oil-oil apaan-apaan gitu dan sekarang untuk aku tuh kaya lembab dan bercerai gini itu yang aku suka banget dan yang aku suka juga dia gak yang terlalu lurus kayak di smoothing gitu hasilnya dia masih kaya orang-orang dia tuh kayak orang-orang takut biasa aja ya So itu dia aku nyatok sambil ngobrol ke kalian guys tentang pengalaman aku pake keratin dan pengalaman aku kenapa aku sampe akhirnya beli campangan ini dan aku emm mau bilang Kalau kalian punya masalah yang sama Sama rambut kalian sekarang Misalnya rambut kalian agak rotok Atau kata-kata Atau kalian gak tau Pokoknya rotok aja tiba-tiba Coba lihat kebelakang Apa yang kalian udah ubah Di tata rambut kalian Atau apa yang kalian sempet lakuin Ke rambut kalian Mungkin kalian ubah sampel Atau kalian sempet kira Tidak sempet treatment dimana Dan itu gak cocok Karena mungkin aja Mereka pake obat yang mau keras Dia gak cocok sama rambut kalian Mungkin gak salah obatnya Jadi karena obatnya mungkin cocok Di rambut yang lain Tapi gak dicocokin rambut kalian Itu bisa juga nyebabin Rontoknya lebih parah Dan itu bisa di-scol Karena aja kalau kalian tau Apa masalahnya Dan kalian lihatin Masalahnya itu Dan aku pikir Bayar lebih mahal Untuk dapetin produk yang lebih bagus Itu gak bakal menyakiti rambut kalian Dan bakal jadi bagus Investasi yang bagus Untuk kalian ke depan Jadi menurut aku juga Bagi investasi sekali Lebih besar daripada Kalian menyakiti diri kalian Sama ini kayak aku dulu Jadi aku saranin buat kalian Kalau misalnya kalian mau beli Catokan atau kalian mau beli Treatment buat rambut Biar yang kalian tau Itu aman Itu gak buat rambut rontok Dan satu tips lagi Kalau misalnya kalian mau beli catokan Itu adalah at least Yang terbuat dari Titanium Titanium Atau yang terbuat dari Batu turmaline Atau turmaline keramik Biar kalian bilang Dengan pakai catokan dengan jenis itu Rambut kalian bakal bisa lebih bertahan Bakal bisa lebih lembab Bakal bisa lebih bercahaya Dan gak merusak rambut Ujung dunia Jangan lupa juga pakai Hair camin dan hair oil Untuk lebih bagus lagi hasilnya Jadi itu aja video buat hari ini I hope video ini bisa bantu kalian Yang mungkin lagi galau Tentang rambut kalian Dan semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka videonya Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Di bawah Dan feel free to comment Untuk tanya apa aja Atau kalian mau aku buat video apa aja Atau kalian bisa juga DM aku Ke IG aku di bawah Aku bakal bareng semua DM kalian Sebisak Tapi jangan sebisak kok Tolong sempas banget gitu So itu aja buat hari ini Thank you so much for watching aku update Di Youtube aku hari Senin Rambut Dujuk Atau kalian gak mau ketinggalan Update-an aku Klik notification bell di bawah Oke Thank you so much And have a great day Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax